Pemirsa akibat terlilit utang, seorang karyawan penyedia jasa dekorasi pelaminan Kota Padang, Sumatera Barat nekat diduga mengakhiri hidupnya. Saksi menemukan korban tewas di dalam gudang dalam kondisi tergantung. Seorang karyawan jasa dekorasi pelaminan di Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas pada selasa sore. Pria berusia 37 tahun ini ditemukan tak bernyawa di dalam gudang tempatnya bekerja dalam kondisi tergantung. Diduga korban nekat bunuh diri akibat terlilit utang. Polisi langsung datang untuk olah TKP dan mengevakuasi korban. Keluarga yang datang menangis melihat kondisi korban. Jadi keterangan saksi yang di TKP menyatakan bahwa suatu saksi memandi melihat korban. Yang bernama Donny Efendie, sekitar umur 37 tahun, tergantung di gudang Ayudina. Cesat pria ini langsung dibawa pulang untuk dimakamkan karena keluarga menolak untuk diotopsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainius melaporkan. Terima kasih.